Hai ketemu lagi dengan Alen Siuden di video kali ini Alen Siuden akan memperkenalkan metalik pigment jadi metalik pigment itu berfungsi untuk pewarna dengan efek metalik ya jadi sebagai contoh saat kita aplikasikan pada resin jadi ini motif motif metaliknya ya yang terlihat di dalam ini motif metalik ini juga bermacam-macam warna motif metalik ya jadi fungsinya untuk menghasilkan warna metalik yang bisa diaplikasikan pada resin baik itu resin polyester ataupun epoxy bisa juga untuk lilin untuk klee cat berbahan solvent dan juga untuk pembuatan motif motif dierti puring Hai atau lantai epoxy ya sehingga nanti menghasilkan motif motif dengan efek-efek metalik warna yang tersedia ada 42 warna jadi warnanya cakep-cakep ya dari warna yang tua sampai warna muda Hai sedangkan kemasan 50 gram seperti ini hai 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 dan kemasan yang kecil ya 10 gram Hai jadi warnanya itu yang contoh tua ya kayak biru electric blue ya yang paling tua di bawah elektrik blue itu ada warna Bosin blue Hai setelah itu blue dan yang terang nih Sky Blue ya diwarna biru langit Hai terlihat warnanya cerah Hai sama juga kayak warna hijau yang paling tua itu Army Green ya nanti sampai ke light green ya sama semua diwarna sangat komplit sekali Hai bagus-bagus warnanya Hai di kita akan menjelaskan warnanya satu persatu ya dengan perbandingan Hai warna yang lain gitu kita akan mulai dengan warna elektrik blue ya elektrik blue ya jadi serbuknya seperti ini Hai kalau kita aplikasikan ke Epoxy ya seperti ini ya warnanya Hai diwarnanya yang paling tua Hai terus ke lanjut ke warna Bosin blue jadi Bosin blue itu lebih mudah dari Hai elektrik blue ya nah warnanya seperti ini hai 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 sedangkan Hai blue jadi blue itu Hai lebih mendekati ya antara Bosin blue dengan blue itu lebih mendekati warnanya tapi blue itu sedikit lebih lebih mudah daripada Bosin blue ya Hai sedangkan yang warna Sky Blue ini dia memang terang warnanya Hai bisa dilihat warnanya itu cerah seperti ini ya biru langit gitu ya Hai terus ada warna olif warna olif warna olif itu sedikit kuning gimana nih kuning Hai kemasan gitu ya Hai kemasan gitu ya warna olif ya Ayo kita masuk ke warna hijau jadi warna hijau yang paling tua itu army green ya nih bubuknya seperti ini Hai sedangkan kalau kita campurkan kedalam Epoxy ada seperti ini Hai motifnya hijau tua bagus ya kayak lumut gitu ya Hai terus ada lagi nih warna Hai terus ada lagi nih warna Hai dark green jadi darwin saya namanya itu berarti hijau tua kalau hijau tua disini seperti ini ya perbedaannya jadi dia lebih mudah daripada army green tengah-tengah sisinya kayak gini ini aktifnya ya Hai bagus juga Hai selanjutnya green ini green yang standar bagus ya warna green ya Hai media green Hai disebutnya ini nih hai 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 yang green nih Oh ini nih green ya warna green yang seperti ini Hai selanjutnya light green jadi light green itu berarti hijau terang Hai terang terlihat terlihat perbandingan dengan green Hai seperti ini perbandingannya Hai light green itu lebih terang ya jadi kayak hijau sedikit kekuningan gitu ya hanya terang tapi bagus ya cakep cakep warnanya Hai Hai rotuslah itu Tosca green itu skagrin nasi hubungannya seperti ini Hai toskagrin berarti Tosca kehijauannya ini hijau Tosca maunya hijau Tosca Hai hijau Tosca Hai hijau Tosca ini ada dua ya Hai ini Tosca green Sedangkan yang ini Light Tosca Green Berarti Tosca Green yang terang Perbandingannya Tosca Green Light Tosca Green Light Tosca Green ini Lebih terang dari Tosca Green Ini ya warnanya Lanjut kita ke Warna Red Warna Merah Jadi ini warna merah Sedangkan ini Powder nya ya Warna Merah Setelah Merah itu Akan ada Red Pink Jadi Merah Pink Jadi Perbandingan Ini Merah Ini Red Pink Jadi ini Perbandingan Di sini Red Pink Terus ada Fanta Jadi ini Fanta atau Merah Fanta Merah Fanta Ini Serbuk nya Ini serbuk nya Sebenarnya Lebih tua Warnanya Mungkin efek Kamera Jadi terlihat Agak mirip Dengan Dar Pink Padahal ini Warnanya lebih tua Cuma mungkin Takapan kamera Terlihat 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 Serbuk nya Dar Pink Jadi perbedaan Antara Fanta Dan Dar Pink Lebih mudah Dar Pink Jadi ini juga Efek kamera Juga Kayaknya Jadi warna merah Kayaknya Terlihat Agak Pucat Di kamera Padahal Warnanya Lebih tua Yang serbuknya Terlihat Kayak Apa namanya Kayak Pucat Padahal Warnanya Lebih tua Daripada Yang Dividio Selanjutnya Warna Pink Ini Cakep Bagus Banget Warna Pink Ini Cerah Banget Warnanya Ini Serbuknya Bisa dilihat Warnanya Serbuknya Pink Terus ada Dusty Pink Jadi Dusty Pink Ini Warnanya Seperti Apa Ini Kayak Pink Pink Terang Pink Apa Namanya Pink Pink Keputihan Itu Warnanya Gitu Ya Ini Serbuknya Seperti Ini Jadi Dia Dusty Berarti Kayak Apa Lanjut Ke Fusia Jadi Fusia Ini Mirip Mirip Ke Fanta Warnanya Sedangkan Serbuknya Ini Fusia Ini 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 Efek Kamera Kayaknya Mungkin Yang Ada Warna Merah Terlihat Pucat Pada Ini Ini Tua Tua Sebenarnya Untuk Warnanya Serbuk Tua 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 Sempel Juga Agak Pucat Padahal Warnanya Tua Tua Oke Fusia Baru Ke Red Maroon Seperti Ini Red Maroon Agak Kemerahan Sebenarnya Cuma Di Video Terlihat Kayak Apa Kayak Moka Gitu Ya Untuk Warna Merah Kurang Bagus Ditangkapan Kamera Lanjut Ke Flamingo Flamingo Pink Flamingo Pink Bagus Warnanya Ini Untuk Serbuknya Serbuk Dari Flamingo Pink Bisa Lihat 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 Lilak Ini Warna Lilak Lilak Ini Sebenarnya Kayak Warna Apa Kayak Warna Violet Violet Yang Mudah Banget Gitu Ya Lilak Ini Ini Ininya Serbuk Nilak Lanjut Lanjut Ke Warna Purple Jadi Parvelle Violet Purple Ini Lebih Apa Namanya Ya Untuk Takaran Komposisi Warna Sebenarnya Violet Ini Lebih Banyak Ke Arah Merah Sebenarnya Violet Jadi Ini Eh Bukan Violet Maksudnya Purple Purple Di Warna Purple Lebih Banyak Ke Arah Merah Kalau Untuk Mix Warna Sebenarnya Ya Ini Purple Jadi Terlihat Juga Kayak Pucat Warnanya Ya Padahal Warnanya Lebih Tua Daripada Di Video Purple Ini Violet Jadi Antara Violet Dan Purple Ini Purple Arahnya Lebih Kemerah Violet Arahnya Ke Biru Komposisinya Makanya Kalau Dilihat Agak Kebiruan Gitu Ya Kalau Violet Tapi Tetap Aja Ini Gak Sesuai Warna Tangkapan Video Kayaknya Gak Mirip Padahal Ini Lebih Bagus Ya Kayak Terong Cerah Warnanya Cuma Ini Agak Beda Tangkapan Videonya Agak Beda Ini Warna Serbuk Terlihat Agak Pucat Lebih Tua Bagus Bagus Warnanya Warna Violet Bagus Lanjut Lagi Ke Warna White Silver Silver Jadi Warna Putih Putih Silver Serbuk Yang Ini White Silver Jadi Warna White Silver Warna Netral Ya Jikapun Kita Mencampurkan Ke Pigment Biasa Itu Bakal Ada Efek Efek Metallic Juga Nantinya Jadi Bisa Diaplikasikan Ke Warna Apa Aja Ini Kalau White Silver Ini Kita Lihat Serbuk Nya Serbuk Dari White Silver Selanjutnya Warna Black Warna Hitam Warna Hitam 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 Pekat Ini Serbuk Black Metallic Black Metallic Lanjut Ke Dark Grey Abu Tua Serbuk Ini Abu Tua Cakep Cakep Warnanya Abu Abu Tuanya Kental Warnanya Bagus Bangat Setelah Abu Tua Ada Abu Abu Jadi Abu Abu Lebih Terang Daripada Abu Abu Tua Bisa Dilihat Perbandingannya Ini Abu Tua Ini Abu Abu Yang Biasa Mudah Lebih Terang Bisa Terlihat Dari Serbuk Ini Abu Abu Tua Ini Abu Abu Jadi Dark Grey Dan Grey Bisa Dilihat Lanjut Ke Grey Blue Jadi Grey Blue Ini Efek Kamera Juga Agak Beda Ya Dia Lebih Kepada Abu Abu Sedikit Biru Kalau Di Kamera Terlihat Kayak Biru Ya Jadi Masalah Efek Kamera Juga Ini Nah Itu Terlihat Kayak Biru Padahal Warnanya Itu Ya Mirip Kayak Gini Lah Kayak Mirip Bubuk Nya Jadi Tangkapan Sample Terlihat Kebiruan Disini Smoky Lilak Jadi Smoky Lilak Ini Warnanya Sebenarnya Kayak Purple Keputihan Sebenarnya Ya Agak Putih Gitu Purple Ya Jadi Ini Juga Agak Beda Ditangkapan Kamera Warna Juga Agak Beda Padahal Dia Ini Kayak Gimana Ya Putih Sedikit Berwarna Ke Purple Warnanya Cuma Ditangkapan Kamera Gak Sama Kita Lanjut Ke Warna Yellow Jadi Yellow Ini Yang Paling Mudah Warnanya Dibanding Golden Yellow Bagus Cakep Warnanya Serbuknya Terlihat Perbedaan Ini Yang Yellow Terlihat Yellow Ini Cerah Warnanya Bagus Serbuknya Ini Serbuknya Serbuknya Ini Serbuknya Ini Sample Golden Yellow Bagus Juga Serbuknya 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 Ini Sample Golden Yellow Baru Kita Lanjut Ke Gold Jadi Gold Golden Yellow Jadi Ini Posisinya Tengah Tengah Antara Yellow Dan Gold Terlihat Sedangkan Gold Yang Ini Terlihat Warna Gold Serbuknya Serbuk Gold Serbuk Gold Yang Ini Serbuk Gold Ini Sample Gold Lanjut Ke Deep Gold Berarti Warna Mas Tua Bisa Dilihat Mas Tua Ini Terang Ini Agak Gelap Ya Deep Gold Kita Lihat Ke Serbuk 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 Perbedaan Gold Deep Gold Lebih Terang Deep Gold Lebih Tua Warnanya Gold Terus Ada Warna Walnut Di Walnut Kayak Warna Apa Ya Walnut Mungkin Ya Kayak Gini Ini Ini Juga Ditangkapan Kamera Kayaknya Agak Beda Dia Walnut Kayak Apa Namanya Kayak Coklat Coklat Muda Gitu Ya Ini Bukan Ke Apa Namanya Bukan Ke Warna Arah Gold Gitu Jadi Kalau Warna Aslinya Lebih Terlihat Ke Apa Namanya Coklat Coklat Muda Sedikit Gold Gitu Warnanya Ya Serbuk Seperti Ini Terus Dilihat Walnut Terus Ada Warna Kepar Warna Tembaga Tembaga Itu Warnanya Agak Agak Kemerahan Gitu Ya Mirip Tembaga Gitu Ini Serbuk Ini Sample Sample Yang dicetak Ya Ini Serbuk Dan Terus Lanjut Ke Warna Brown Ini Warna Coklat Coklat Bagus Ya Cakep Coklat Sedangkan Serbuk Ini Untuk Brown Ya Terlihat 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 Coco Brown Jadi Coklat Coco Coco Coklat Makanan Kayaknya Coco Brown Itu Perbandingannya Coco Brown Sama Brown Perbandingan Warna Jadi Lebih Mudah Yang Coco Brown Ini Ya Dibanding Brown Terus Warna Pinot Pinot Ini Warna Apa Warna Kacang Kayaknya Warna Kacang Dimirip Kayak Warna Krem 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 Tua Nah Serbuk Ini Serbuk Lihat Warnanya Terus Light Orang Light Orang Berarti Orang Terang Gitu Ya Orang Orang Atau Orang Muda Gitu Ya Ini Serbuk Kayak Gini Ini Lebih Terang Ya Light Orang Seperti Ini Terus Lanjut Ke Orang Jadi Orang Itu Lebih Tua Ya Daripada Light Orang Warnanya Lebih Tua Bagus Cakep Warnanya Ini Serbuk Ya Terlihat Ya Bisa Dilihat Light Orang Orang Itu Perbedaannya Yang Terakhir Warna Salmon Warna Salmon Salmon Ini Warnanya Kayak Apa Ya Kayak Telur Salmon Akali Ya Ini Ini Serbuk Ini Sample Sampel Itu Sampel Sampel Dari 42 Warna Itu Ya Oke Jadi Semua Sampel Sudah Kita Perlihatkan Satu Persatu Ya Contoh Berserta Serbuk Serbuk Dengan Kita Membuat Video Kayak Gini Nanti Diharapkan Teman-teman Bisa Lebih Puas Dalam Memilih Warna Apa Yang Dibutuhkan Gitu Ya Jadi Bisa Berpatokan Melihat Dari Rincian Warna Yang Sudah Kita Jelaskan Tadi Jadi Ada Sedikit Juga Ya Ini Soal Motif-motif Kayak Gini Kenapa Bisa Dibikin Motif-motif Metallic Kayak Gini Gitu Ya Ada Alur-alur Kayak Gini Nih Macam Yang Seperti Ini Juga Jadi Ini Dibuat Dalam Proses Pengadukan Gitu Ya Jadi Saat Resin Epoxy Atau Poleser Masih Cair Jadi Kita Aduk Aduk Terus Jadi Di Saat Sudah Mulai Ngejel Kita Baru Stop Ya Jadi Sehingga Motif-motif Ini Jadi Terbentuk Seperti Ini Sama Yang Ini Juga Jadi Kita Bisa Membuat Motif Jadi Kalau Dia Sudah Mulai Kental Ini Yang Metallic Ini Tidak Ngendap Lagi Jadi Akan Terbentuk Motif Motif Jadi Dirasa Cukup Penjelasan Tentang Metallic Pigment Jadi Metallic Pigment Yang Tersedia Di Alimsy Huden Ada 42 Warna Jadi Teman-teman Bisa Memilih Warna Sesuai Kebutuhan Gitu Ya Sekian Videonya Terima Kasih Sudah Menonton Tidak Tidak